Kebangsaan bagi pegawai KPK jadi syarat pengalihan status mereka menjadi aparatur sipil negara ASN. Tes wawasan kebangsaan jadi bagian uji kesetiaan ASN kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan pemerintah. Rangkaian tes wawasan kebangsaan pegawai KPK dilakukan pada 18 Maret sampai 9 April lalu. Tujuannya adalah memastikan ASN tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan setia terhadap pemerintah yang sah. Tes dilakukan setelah KPK bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, yakni Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Karenanya dikerbitkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020, tanggal 24 Oktober 2020, tentang pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Terima kasih telah menonton!